Hai cantik, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Kiki Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini Jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku Untuk yang belum subscribe Dan kalian jangan lupa juga untuk follow instagram aku Desakinatul Jana Nanti linknya akan aku simpan di description box aku Biar kalian gampang nemuin instagram akunya Dan jangan lupa juga untuk Like, comment, and share Video aku ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian juga suka sama video aku Di video kali ini Aku mau nge-review salah satu Masker dari Hana Sui, ini dia produknya Aku mau nge-review Hana Sui Naturgo Lightening Fill of Face Mask Nih yang ini Kayak gini packagingnya Dia gold warnanya Terus di depannya ada Gambar wanita cantik Terus di belakangnya Ada keterangan produk Sama cara pemakaiannya juga Terus Sama ada PT yang ngeluarinnya Ya, jadi aku mau cobain masker ini Yang ini sih aku belum pernah nyobain sama sekali Dari si Hana Sui Aku biasanya pake yang gold Jadi yang Naturgo yang ini Yang warnanya hitam aku belum pernah coba Dan sekarang aku mau cobain Tapi sebelum itu Aku mau bacain keterangan produknya dulu Nah, disini di depannya Udah dijelasin Great for oily and blemish prone skin Katanya Jadi ini itu Untuk kulit berminyak Atau kulit yang sensitif juga bisa Cocok Terus ini itu Ya, pasti bisa mencerahkan kali ya Sekarang aku mau bacain keterangan produknya Rasakan pengalaman Menggunakan masker Untuk kulit lebih bersih dan segar Dengan kandungan vitamin B3 Yang berfungsi untuk mencerahkan kulit Sekaligus membantu kulit Senantiasa lebih halus Lembut dan berseri-seri Terus Cara pemakaiannya Bersihkan wajah Dan keringkan Oleskan masker Dengan lapisan tipis pada wajah dan leher Hindari daerah mata Diamkan 15-20 menit Hingga kering Angkat perlahan dengan menarik ujung Bilas sampai bersih Terus disini ada ingredientsnya juga Dan ini itu segini Beratnya 10 gram Untuk harganya sendiri Aku beli Kalau gak salah Ini seribuan gitu Harganya apa 2 ribu Aku lupa Dan Ini udah ada BPOMnya Karena disini ada penjelasan Nih Laporkan pemalsuan Terus email ke Nih Laporkan Katanya Kalau ada pemalsuan Jadi yuk Mari kita cobain aja Dan by the way Ini Wajah aku udah bersih ya Aku udah cuci muka Nih Kalian bisa lihat Ini aku deketin muka aku Seperti ini Kondisi wajah aku Dan yuk Mari kita cobain aja Kita buka dulu Jadi disini gampang banget Buat kebukanya Dan ini Sudah jelas Berwarna hitam Ini gimana ya Pakai tangan atau pakai kuas Pakai tangan aja Sekarang Kita ambil Maskernya Salah ya Aku harus bukanya sedikit-sedikit Tidak lama Atau apa Kita Kita colek Atau apa Atau apa Atau apa Atau apa Maskernya Terus kita Pakai Katanya Pakainya tipis-tipis aja Ini tuh Wangi banget Wanginya enak sih Gak terlalu menyengat Hitam ya Terus nanti wajah aku ini berubah menjadi hitam Wanginya sih aku suka Kayak wangi apa ya Coba nanti kita lihat apakah dia bisa mencerahkan wajah dengan seketika atau tidak Ini kayaknya harus aku kebelakangin kerudungnya Ingat ya Kalau misalkan pakai masker kayak gini itu Jangan sampai kena bulu-bulu Karena nanti Pas dicabutnya itu akan Menyakitkan sekali Nah kalau maskeran pakai tangan itu Kita bisa sepuasnya gitu loh Makaikan maskernya Kita bisa ambil secukupnya Terus kita tinggal tempel-tempel aja Wow Buka aku berubah jadi hitam guys Hindari bagian mata ya Karena di keterangannya seperti itu Kita bisa ambil secukupnya Nah udah ya rata Ya kita anggap aja ini rata Sekarang kita tunggu 15-20 menit Kalian jangan kemana-mana Nanti aku akan kembali lagi Nah guys aku udah selesai Maskerannya Ini udah mengering Udah 20 menit lebih Nah jadi si satu bungkus itu Bisa kalian pake untuk 2 kali masker Karena isinya banyak banget Dan kalian juga pakenya tipis-tipis gitu Terus pas aku pake maskernya Itu di wajah aku dingin Adem, enak Terus sekarang kan dia udah Udah kering Dan ini tuh rasanya kayak narik Kulit kalian gitu Kayak jadi makin kenceng Karena udah 20 menit Mari kita buka aja Caranya gimana Caranya kalian tinggal Tarik ujungnya Tarik ujungnya Tarik ujungnya Nariknya terus pelan-pelan Karena ini pasti akan sakit Ternyata ini gampang Ditariknya terlalu susah Walaupun masih ada rasa Oh Tarik ujungnya Wauw kita lihat dulu apakah komedo-komedonya terangkat si bulu-bulu halusnya sih keangkat, terus ini ada komedonya nih, keangkat nih, kecil banget komedonya kecil banget aku mau bersihin ini bakasnya, nanti aku akan balik lagi setelah aku bersihin ini nah, jadi ini dia setelah aku cuci muka setelah aku bersihin maskernya menurut aku maskernya bikin cerah secara instan, jadi tadi setelah diangkat, itu dia bikin wajah aku gak kusam menurut aku, terus dia itu bikin kulit aku halus juga tapi dia gak bikin kering di kulit, jadi dia tetep seger terus terus tadi dia ngangkat sedikit mengangkat komedo juga tapi komedonya gak terlalu banyak tapi dia cukup mengangkat bulu-bulu halus yang ada di wajah aku untuk harga masker yang murah banget menurut aku ini cukup ya cukup bagus gitu dengan masker yang harganya murah terus dengan hasil yang menurut aku ya lumayan yang penting nanti pakenya kita rajin untuk pemakaiannya biasanya 2-3 kali dalam seminggu itu pasti bisa bikin kulit kalian jadi makin cerah makin bersih dan makin halus jadi klaim-klaimnya menurut aku itu sesuai sesuai dengan hasilnya ya jadi segitu dulu aja review dari aku semoga kalian suka sama video aku kali ini jangan lupa support aku terus bye-bye bye 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 selamat menikmati